Bisnis ikan koi menjadi peluang bisnis menjanjikan mengingat tingginya peminat dan munculnya penghobi ikan hias dan akan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Di bangka belitung seorang penghobi sekaligus pebisnis ikan koi mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Seperti apa proses pemijahan si raja ikan hias ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir setahun ini membuat aktivitas masyarakat terbatas. Sebagai alternatif hiburan, banyak warga mengalihkan ke dunia hobi seperti memelihara ikan koi. Bertahun-tahun menggeluti dunia koi, astrul memanfaatkan momen ini dengan baik. Lahan kosong yang ada di samping dan di belakang rumahnya disulap menjadi tempat budidaya ikan koi. Tak tanggung-tanggung, ribuan ikan koi berbagai jenis dan ukuran berhasil di budidaya. Untuk menghasilkan ikan koi berkualitas, astrul melakukan sistem pemijahan secara manual. Induk si raja ikan hias pilihan selalu menjadi pilihan. Maka tak heran, kualitas ikan koi yang dihasilkan oleh astrul paling diburu oleh penghobi ikan koi di Bangka Belitung. Induk koi yang siap kawin kemudian diletakkan di kolam khusus, lalu dibayarkan selama beberapa jam. Dari bisnisnya ini, astrul mengaku bisa meraup keuntungan jutaan rupiah setiap bulannya. Bahkan terjarak ia melayani permintaan dari penghobi luar pulau Bangka, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Di mana penghobi ikan dadakan bermunculan membuat permintaan meningkat drastis. Kalau di inokobi ini kita gak sangat terpengaruh gara-gara corona, gara-gara corona ini gak sangat pengaruh. Ya stabil aja, pengurangan kadang-kadang turun 30% kadang-kadang lebih dari 100%. Dan ditambah lagi kadang-kadang dulu ada yang mantan penghobi ikan koi, dia punya kolam, dia malah seluruh ikannya, kolamnya kosong. Sekarang kolamnya diaktifin lagi, ngisi ikan koi lagi. Artinya dia beli, datang ke sini untuk nambah koleksi koi. Yang tadinya sudah ada, dia beli lagi untuk nambah koleksi. Yang tadi ikannya sudah bagus-bagus, nambah lagi untuk nambah koleksi supaya ngilangin kejenuan di masa COVID-19. Harga jual ikan koi terbilang cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Beragam jenis ikan koi tersedia di tempat budidaya ikan koi asrul di Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews, melaporkan. Dari Bangka Tengah, Bangka Tengah